Masjid Pusaka Benualawas adalah sebuah masjid tua yang terletak di desa Benualawas, Keupatin Tabalong, Kalimantan Selatan. Masjid ini juga sering disebut Masjid Pasar Arba, karena pada hari Rabu atau Arba, jumlah para pengunjung atau peziarah lebih banyak dari hari-hari yang lain. Di masjid tertua di Kabupatin Tabalong yang dikeramatkan ini, selain menjadi tempat ibadah, juga menjadi tonggak atau bukti sejarah diterimanya Islam bagi suku Dayak Mahanyan di Kabupatin Tabalong. Masjid ini ramai dikunjungi atau diziarahi umat Islam, termasuk dari Kalimantan Timur. Di masjid pusaka ini, selain masih tersimpan beduk asli dan petaka sepanjang 110 cm keberadaannya sejak masjid dibangun tahun 1625 Masehi yang diperakarsai Khatib Dayan dan saudaranya Sultan Abdurrahman atau dari Sultan Banjar yang berpusat di Kuin. Khatib Dayan dibantu tokoh-tokoh masyarakat Dayak. Di teras depan masjid pusaka, ada dua tajau atau guci tempat penampungan air yang dulunya digunakan suku Dayak untuk memandikan anak yang baru lahir. Kendati diterpa atau disengat matahari, namun kedua tajau yang usianya mencapai 400 tahun itu tak berubah warnanya. Para peziarah ke sana tak lupa membawa pulang air dalam tajau itu karena diyakini warga memiliki berkah digunakan cuci muka atau diminum. Kebanyakan mereka datang ke masjid pusaka pada hari Rabu karena bertepatan hari pasar di Banu Alawas. Mereka menyempatkan diri siarah. Selain untuk beribadah, antara lain sembayang sunat Hayatul Masjid dan membaca surah Yasin, juga ada yang mengaku membayar nazar karena harapannya terkabul. Di samping masjid terdapat pekuburan warga setempat sejak dahulu dan salah satu yang mencolok adalah bangunan atau kubah yang merupakan makam sang pejuang banjar bernama Penghulu Rasib. Penghulu Rasib lahir di desa Telaga Itar tahun 1815. Meninggal di desa Banu Alawas 15 Desember 1861. adalah salah seorang di antara sejumlah ulama Islam yang bangkit bergerak berjuang mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dalam Perang Banjar. Pada waktu terjadi Perang Banjar dan perjuangan yang menghangat di seluruh wilayah Banu Alimah tahun 1860 sampai tahun 1865. Rasib berumur 45 tahun. Sejak kecil ia mempunyai ciri-ciri kepemimpinan dan mempunyai kepribadian yang tinggi dengan pengatauan agama Islam yang dimilikinya disertai dengan amaliah yang kuat. Rasib pun dijadikan sebagai pemimpin agama dengan sebutan Penghulu. Selanjutnya ia lantas dikenal sebagai Penghulu Rasib. Sebagai seorang pemimpin agama, Penghulu Rasib tergerak jiwa patriotismenya untuk membela negara Kesultanan Banjar yang dijajah Belanda. Penghulu Rasib dan para ulama lainnya mengobarkan semangat juang sebagai gerakan Baratib Ba'amal. Gerakan Baratib Ba'amal ini meliputi hampir seluruh Banu Alimah dengan pusat kegiatan di masjid dan langgar atau surau. Gerakan Jamaah Zikir Baratib Ba'amal, pimpinan Penghulu Abdul Rasib dan Haji Badur di Banu Alawas pertama kali terlibat dalam pertempuran menghadapi Serdadu Belanda di Habang pada tanggal 8 Oktober 1861. Pertempuran kedua di Krimiang dan yang ketiga pada tanggal 18 Oktober 1861 di Banu Alawas. Anak buah Haji Badur di Banu Alawas mengusatkan kekuatannya di masjid jumlah ratusan orang. Sambil mengucapkan zikir dan parang di tangan, mereka maju menyerbu Serdadu Belanda tanpa ragu dan penuh keberanian. Setelah terjadi perang bergumul dan berhasil menewaskan tiga orang Serdadu Belanda, Kapten Telen mundur ke Kaluah dan minta bantuan Serdadu Belanda di Amuntai. Serdadu dari Amuntai datang menyerbu. Tetapi setelah sampai di masjid Kaluah, Serdadu Belanda mendapat serangan gencar dengan tembakan senapang dan lilah dari pengikut Haji Badur. Besok harinya terjadi lagi pertempuran di Banu Alawas. Pertempuran sengit ini mengakibatkan banyak jatuh korban. Tidak kurang dari 160 pengikut Haji Badur diantaranya tewas sebagai suhada. Pertempuran terakhir di Banu Alawas terjadi pada 15 Desember 1865. Belanda mengepung pasar Arba Banu Alawas dengan menggunakan kapal perang Panos melalui sungai Anyar. Serdadu dari Amuntai mengepung dari segala penjuru. Belanda menggunakan segala cara untuk menaklukkan dan melumpuhkan perjuangan penghulu Rashid. Taktik lain adalah dengan memberi pengumuman kepada barang siapa yang berhasil memotong kepala penghulu Abdur Rashid dengan imbalan hadiah mata uang Florens Ribu. Di samping bebasan pajak tujuh turunan. Hubu pertahanan penghulu Rashid dibumi hanguskan oleh Belanda. Banyak sekali korban berjatuhan ugur sebagai kosuma bangsa menjadi suhada. Penghulu Abdur Rashid tumitnya kena tembak sehingga dia terpaksa menghindarkan diri dari medan pertempuran. Dalam persembunyiannya dia masih sempat membunuh beberapa orang Serdadu. Dan pengikutnya yang tersesat tergiur hadiah Florens Ribu dan pembebasan pajak selama tujuh turunan. Teman seperjuangan dan keluarganya sendiri Teja Kusuma menghianati perjuangan bangsanya dan memenggal kepala penghulu Rashid yang sudah tidak berdaya lagi. Putri dari penghulu Abdur Rashid sendiri membela kematian ayahnya dan berhasil menebak mati Teja Kusuma sehingga berhasil merebut kepala ayahnya yang hanya kepalanya saja. Tapi setelah kepala tersebut diambilnya dia pingsan melihat ayahnya yang hanya kepalanya saja. Akhirnya kepala penghulu Abdur Rashid tersebut berhasil direbut oleh orang-orang yang menginginkan dia Florens Ribu dari Belanda dan menyerahkannya kepada Belanda. jenajah penghulu Abdur Rashid dimakamkan tanpa kepala di dekat Masjid Pasar Arba. Masjid ini termasuk yang tertua dan didirikan oleh penghulu Rashid semasa hidupnya bersama empat tokoh masyarakat saat itu masing-masing bernama Datuk Seri Panji Datuk Langlang Buana dan Datuk Sari Negara.